Intro Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal terkait materi energi Baikilah, langsung saja kita bahas soalnya Untuk soal kali ini, yaitu Air yang disimpan dalam tangki di atas atap bangunan memiliki A. Energi potensial B. Energi kinetik C. Energi potensial dan kinetik D. Energi surya Sebelum kita menjawab, hendaknya kita memahami istilah-istilah pada pilihan ini Energi potensial berkaitan dengan ketinggian Dimana benda yang memiliki ketinggian terhadap suatu posisi tertentu Maka memiliki energi potensial Sedangkan untuk energi kinetik berkaitan dengan kecepatan Sehingga benda yang bergerak pada kecepatan tertentu memiliki energi kinetik Sedangkan energi potensial dan energi kinetik merupakan energi mekanik Dimana suatu benda memiliki ketinggian tertentu dan memiliki kecepatan pergerakan Sedangkan untuk energi surya merupakan energi yang berasal dari pancaran sinar matahari Pada soal diilustrasikan bahwa terdapat air di atas atap sebuah bangunan Air yang berada di atas bangunan dapat kita amati bahwa memiliki ketinggian tertentu Ketinggian disimpulkan dengan huruf H Berdasarkan soal air yang di atas bangunan dalam keadaan diam dan tidak memiliki kecepatan Berdasarkan pada ilustrasi di atas maka energi yang cocok dengan ilustrasi ataupun pertanyaan yang diminta pada soal Air yang terletak di atas atap bangunan memiliki energi potensial Yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena memiliki posisi pada ketinggian tertentu Jadi untuk jawaban pertanyaan kali ini yaitu energi potensial Selamat menikmati Terima kasih.